Alat bangsa janganlah malas Tuntut ilmu dengan gembira Berpestasi harapan kita Jadilah bangsa yang berguna Semua itu karena kita Anak bangsa istimewa Tetap semangat dan terus berkahliah Demi masa depan bersama Merdeka bajar tenangkan hati Berpestasi adalah bukti Konservasi potensi bumi Bersama musium geologi Alat bangsa janganlah malas Tuntut ilmu dengan gembira Berpestasi harapan kita Jadilah bangsa yang berguna Semua itu karena kita Anak bangsa istimewa Tetap semangat dan terus berkahliah Demi masa depan bersama Merdeka bajar tenangkan hati Berpestasi adalah bukti Konservasi potensi bumi Bersama musium geologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Halo sahabat musim semuanya Teman-teman dari Universitas Pakwan Bongbor Selamat bergabung di acara Kunjungan virtual musium geologi Bersama Cecep Si cepat cermat produktif Dan hari ini Cecep tentunya Akan ngajakin sahabat semua ini Dari Pakwan Untuk berkunjung di dua ruang praga Yang pertama dari ruangan sejarah kehidupan Dan ruangan geologi Indonesia Nah nanti juga Cecep tentunya Akan ditemenin sama Ahli geologis dan ahli paliantologis Yang sudah ada di musim geologi pastinya Untuk memberikan pemaparan Tentunya kepada sahabat Semua yang lagi berajar ya Sibuk semua yang lagi semangat-semangatnya nih Oke teman-teman dari Universitas Pakwan Bogor Sebelum mulai ini Cecep Untuk selalu ngingetin ke seluruh sahabat Ayo semuanya tetap melaksanakan Protokol kesehatan ya Setelah kita terhindar Dari penularan COVID-19 Walaupun akhir-akhir ini Trendnya menurun Tapi kita tetap semangat Untuk selalu melaksanakan Protokol kesehatan Seperti biasa ya sahabat Mendukkan masker Jaga jarak Hindari kerumunan Kodeng mobilitas Dan vaksin betulnya Oke sahabat semuanya Dan saya juga ingin Mengingatkan ke seluruh sahabat Untuk ayo dong semuanya Saya ngajak ya Semuanya ikutin Media Sesa Musim Geologi dong Ayo dong ikutin Media Sesa Musim Geologi Ada Instagram di Ad Geomusei Lalu ada YouTube channel Di Museum Geologi Dan Facebook di Sahabat Musim Geologi Ayo dong semuanya Ikutan Media Sesa Musim Geologi Di subscribe Di follow Jadi semua informasi Mengenai kegiatan-kegiatan Di Museum Geologi Secara virtual Akan kita share di sini Nah Satu lagi Saya juga ingin Mengingatkan Ini ke seluruh sahabat Memberikan info ya Kalau Museum Geologi itu Melaksanakan banyak sekali Kegiatan secara virtual Yang pertama Ada virtual tour Seperti hari ini Terus ada juga Acara collection talk Ada juga Sosialisasi Museum Bidang Kegeologian Ada live Instagram Dan juga Masih banyak lagi Acara-acara Museum Geologi Seperti Merdeka Belajar Dan lain sebagainya Oke Sebagai informasi ya Museum Saat ini sudah buka loh Sahabat Jadi sekali lagi Museum Geologi itu Saat ini sudah buka Tapi terbatas Kita hanya melayani Pengunjung secara langsung Untuk pengunjung Dari wilayah Bandung Raya Dan kita memang Masih belum menerima Untuk rombongan Dari luar Bandung Raya Nah Jam operasionalnya itu Atau hari operasionalnya itu Kita dari Selasa Rabu Kamis Sabtu Dan Minggu Mulai pukul 10 Sampai dengan 13.00 Jadi nih Sahabat Yang mungkin Mau berkunjung Di Bandung Raya nih Ada keluarganya di Bandung Raya Itu boleh dikasih tahu Kalau musim lagi Sudah buka ya Sahabat semuanya Oke Sebelum mulai Tour Virtual Sahabat Mari kita Sama-sama menyimak dulu Samputan atau pengarahan Yang akan disampaikan oleh Kaprodi Kepada Bapak Insinyur Ibu dosen yang hadir Ibu dosen yang hadir pada Siang hari ini Dan juga yang Saya banggakan Bapak Mungkin Bapak Ketua Yayasan Pakwan Siliwangi Itu Bapak Subandi Mungkin sudah hadir Serta Para mahasiswa Program Sudi Teknik Geologi Yang Saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam Sejahtera Untuk kita Semua Pertama-tama Kami Mengucapkan Atas nama Program Sudi Teknik Geologi Pada khususnya Dan Universitas Pakwan Pada umumnya Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Sambutan yang hangat Walaupun secara Virtual Oleh Museum Geologi Indonesia Dan Kami berharap Dengan kunjungan ini Akan memberikan Lawasan yang luas Kepada Para mahasiswa kami Dan juga Universitas Pakwan Bahwa Museum Geologi ini Bukan sekedar museum Yang telah tadi Disampaikan oleh Pembawa acara Bahwa pada intinya Museum ini Juga bisa Dijadikan Ajang Untuk melakukan Studi Tentang Khususnya Tentang Kegeologian Banyak hal yang akan Kita gali Di museum Geologi ini Tadi sudah Disampaikan Bahwa ada Sejarah kehidupan Di dunia ini Dan juga Ilmu-ilmu Geologi Lainnya Jadi Terakhir kami Mengucapkan Sekali lagi Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan semoga Para mahasiswa kami Dan juga Geologi Universitas Pakwan Pada umumnya Dapat Memanfaatkan Kesempatan ini Untuk Berkembang Lebih Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Kak Prodi Yaitu Pak Solihin ya Pak Terima kasih Sudah memberikan Sambutannya Di pengarahannya Untuk semua peserta Dan tentunya Tur virtual Pagi hari ini Terima kasih Pak Mau dapat nasihat Selalu Oke sahabat semuanya Kalian gak sabar nih Cacet mau Ngajakin seluruh sahabat Untuk berkunjung Di museum geologi Secara virtual Kita akan masuk Ke ruangan Geologi Indonesia Terlebih dahulu Ada apa aja disana ya Pasti Ternang gak asing nih Mengenai materi Yang disampaikan Nah kali ini Tentunya akan disampaikan Oleh Kak Wilda Kak Wilda ini Seorang penyelidik bumi Di museum geologi Geologis ya Sahabat Jadi Nanti Tetap disimak Apa yang disampaikan Oleh Kak Wilda Di ruangan Geologi Indonesia Dan nanti kita akan Tetap bersama Kak Halmi Seorang penyelidik bumi Juga di museum geologi Bila paleontologis Di ruangan sejarah hidupan Nah sekarang Kita akan masuk Ke ruangan Geologi Indonesia Ikuti cacet Ini dia Sekarang kita akan Masuk ke ruangan Geologi Indonesia Mana ya Kak Wilda Teman-teman mahasiswa dari Universitas Papuan Bogor Selamat datang Ke museum geologi Semoga Sehat seles semuanya Dan semoga Yang kita sampaikan ini Nanti bermanfaat Buat Semuanya ya Amin Iya Nah Kak Wilda ini Hari ini sahabat Tentunya seperti yang Cidat sampaikan tadi Akan menyampaikan Mengenai Apa aja sih Yang kira-kira disampaikan Ke seluruh sahabat Karena kan ini Geologi ya Ya Mungkin Kak Wilda Tahu nih apa yang Disampaikan Dari ruangan ini Kita mulai dari mana nih Kak Wilda Dari sini dulu ya Ini kan ruang geologi Indonesia Oke silahkan Anggap ini Sekalian berwisata di museum geologi Mungkin ya Ini Teman-teman Saya panggilnya teman-teman saja Kita tahu Ada miniatur Bumi ya Disini Apa aja global Nah Pasti sudah pada tahu nih Bang Cicet nih Bahwa bumi kita ini Sebetulnya terdiri dari Beberapa lapisan Tapi secara singkatnya Ada tiga lapisan ya Tiga lapisan utama Kerak luar Seperti Baratnya itu Cangkakan telur Kemudian Bagian dalam telurnya Yang putihnya Sama yang kuningnya Ini cahaya itu Disebut inti Tapi kalau kita bagi lagi Kita kupas Ini Ini bisa ke bawah lagi gak Bisa Bisa nih Kayak yang harus muter Ke sebagian nih Kak Ini yang bagian bawah Nah Ini 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 dimana Yang mengakibatkan Semua proses terjadinya Batuan Bentuk alam Rupa bumi Semuanya itu Akibat dari Apa yang terjadi Di dalam bumi itu sendiri Pasti teman-teman geologi Udah tahu ya Ada Ada arus konveksi Di sini Di astenosfer Yang menyebabkan Si kerak bumi ini Bergerak Nah kerak bumi ini Sendiri 0 sampai 200 km Tebalnya Dan ini sudah bergerak Diperkirakan Sudah ribuan tahun yang lalu Sehingga Walaupun pergerakannya Sangat kecil Tapi karena sudah lama sekali Jadi Sudah membentuk Rupa bumi yang sekarang ini Jadi sudah Membentuk Tumbukan Lerehan kembali Dan lain sebagainya Nah mungkin langsung ke Ke yang lainnya Ke yang lainnya Yang lebih lengkap Di sini ya Untuk Teori planet bumi Kita skip aja Langsung nyambung Ke globonya tadi Karena ini geologi Saya rasa langsung ke Buminya aja Langsung Betul-betul Karena geo Bumi Langsung ke geo Dan kalau yang tadi itu Materi yang disampaikan Biasanya diperkirakan itu Di semester awal Ini semester awal juga Kalau nggak salah ya Teman-teman semester awal Nah sekarang kita ke sini Lanjutannya nih Lanjutannya lebih jelas Biar lebih jelas Ada Lima lapisan lagi Dibagi Litosfer Astenosfer Nesosfer Inti luar Inti dalam Jadi apa Saja yang membentuk Permukaan bumi ini Tidak lain Penyebabnya adalah Si arus konveksi Yang di Astenosfer ini Nah Di sini kita bisa Lihat si arus konveksi Bisa Menyebabkan Pergerakan Lempeng Yang kita bagi Menjadi Tiga macam Pergerakan Yang pertama Adalah Ini ya Lempeng Saling berpepasan Transform Bergeseran Kalau ini saling menjauh Itu semuanya Diakibatkan oleh Arus panas Yang ada di Bawah ini Oke Di bawah ini Kita anggap Seperti airnya Mendidih Karena panas sekali Sehingga ada arus Di bawahnya Seperti kita Masak air Masak air Biar matang Iya betul Jadi kita bisa Menggerakkan Lempeng ini Namun ada Dua jenis lempeng Di bumi ini Ada lempeng benua Ada lempeng Samudera Yang samudera lebih berat Karena mengandung Mineral-mineral yang lebih berat Jadi saat bertemu Yang samudera Mengalah Jatuh ke dalam Karena gravitasinya Lebih berat Sementara kalau Si lempeng Benua Bertemu dengan benua Karena sama Berat jenisnya Dia bertuburkan Bisa membentuk Gunung api Bisa membentuk Ini Pegunungan lepetan juga Dan Yaitu pergerakan Yang terakhir Yang tadi Adalah Yang pertama Transform Kedua Divergen Yang ketiga Adalah ini Saling bertumbukan Antara Lempeng Benua Dengan benua Bisa mendekat Dan membentuk Rupa bumi Yang tidak mulus Ini Jadi bumi kita Tidak mulus Karena Saling bergerak Bisa bertumbukan Berpepasan Atau satu Menunjam Kebawah Yang lainnya Kita lanjut Saja ya Oke Kalau sudah Ini kan kita Tadi sudah berbicara Mengenai Teorinya ya Nah sekarang kita punya koleksi Juga ini Disini ada Koleksi batuan Luar angkasa Sama batuan bumi Kita tunjukin gak sih Koleksi batuan luar angkasa Di luar kan Jarang Ada koleksi Ini yang Hanya di musim geologi Di musim geologi Di Indonesia ya Mungkin ya Jarang Masyarakat juga Memiliki Koleksi batuan Meteor Selengkap Jadi kita tunjukin Kesahabat semuanya Nah begini Sahabat Di musim geologi ini Kita punya Meteorite Metode itu adalah Batuan dari luar bumi Yang masuk ke dalam Nah itu sangat panas Dan dia mengandung Mineral-mineralnya Yang sangat berat juga Mineral logam Yang dimana berat Atomnya sangat besar Sehingga Saat jatuh Dia bisa Menghancurkan Sekitarnya Dan serpihan-serpihan Dia sendiri Juga bisa Keluar Istilahnya muncrat Muncrat Dan tertancap Selbuknya itu Kemana-mana Tertancap Sebagian sekitarnya Dan dia Mengganggu Lapisan batuan Yang ada di bumi Jadi nanti Bisa ada efek-efek Mungkin agak Terbakar Atau mineral yang terubah Nah ini contoh-contohnya Kita tunjukin nih Ada apa aja nih Di sini Ada meteorit batu Karena mirip batu Disebutnya meteorit batu Yang dari Indonesia Ada dari Cirebon Bantuan Wow ada Cirebon juga ya Dan dari Jawa Tengah Monotirto Ini lengkap ya Di museum geologi Karena Kalau misalnya Kita ada Laporan dari warga Mengenai meteorit Kita langsung Datang Kita coba datang Cost check Dan Kalau betul itu Meteorit Kita bawa ke museum geologi Untuk di koleksi Dan di konservasi Ada juga meteorit besi Seperti namanya Iron meteorit Berarti dia Banyak sekali Kandungan FE-nya Bisa dilihat Pasti Warnanya Agak kegelapan ya Terus Ini mungkin Karena agak lapuk Jadi terlihatnya Masih agak-agak Abu-abu Kemudian Dia juga Pasti berat Graffiti Spesifik Graffiti-nya Dan ini Di Indonesia Ada di Jawa Tengah Lagi Sisanya Kita juga Mengoleksi Dari koleksi Luar negeri Seperti dari USA Dan dari Mesiko Oke Kalau itu tuh Kayak ada besinya Tapi kayak ada batuan juga Itu berarti apa Campur Atau gimana Iya itu Kayak efek Ininya Apa tadi Cipratan-cipratannya Efek cipratan-cipratannya Jadi Seperti Apa ya Lubang-lubang Ada kropeng-kropeng gitu ya Agak-agak terkorelasi Karena kan Dia dari besi juga ya Kebanyakannya Jadi udah disimpan lama Di sini juga Jadi Warnanya mulai-mulai Agak-agak kecoklatan Oke Agak terkorelasi Nah ini Metrodnamibia Ini Ini khasnya dari Meteorit bisa juga Dilihat dari kilapnya ini Dia cukup Karena banyak mineral logamnya Lebih mengkilap Kilapnya kilap logam Kita bisa juga bilang Kilap minyak Betul Ini dari Afrika Oh ini lebih hitam nih Apa nih Nah ini Tektif Tektif ini Sebetulnya adalah Cipratannya Kayak debunya gitu Cipratannya si Apa Meteorit itu Serbuk-serbuknya Serbuknya sendiri Jadi keluar Dan membentuk Pecahan-pecahan Seperti ini Kita bisa lihat Ini ada Ada yang agak Merekah Karena Kalau seperti di Batuhan vulkanik Dia Mendingin ya Jadi Keluar gitu Mendingin Karena dari panas Awalnya Kemudian Menabrak Keluar ke Suhu yang di bumi Sehingga dingin Berubah secara Mendadak Sehingga merekah Seperti itu Ini dari Kalimantan Dan dari Luar negeri Juga masih banyak Ada Oke Nah sahabat semuanya Teman-teman ini dari Unpak Kalau misalkan nanti Ada yang mau ditanyain Seperti yang Ngejelasan sama Kak Wila tadi Mungkin ada yang Belum jelas Atau kurang Kecepatan Atau mungkin Keskip Sahabat boleh tanyain aja Ketik di chat room Pertanyaannya apa Nanti kita akan bahas Di sesi tanya jawab ya Di sesi terakhir Sahabat pokoknya Kalau misalkan Mau bertanya Ketik aja di chat room Nanti kita akan bahas Dan tentunya kita Akan memberikan pertanyaan Juga nih Keskipun sahabat nih Dari apa yang disampaikan Kak Wila Kita berikan pertanyaan Yang benernya jawabannya Yang beruntung Nanti kita kasih hadiah Dari musim dia lagi Yuk kita lanjutin Kak Wila sekarang Mau nyamping apa lagi nih Sekarang ke batuan ya Tadi kan Karena olahnya Arus konveksi ini Membuat pergerakan Lempeng bumi Bermacam-macam Sehingga Membentuk Batuan yang bermacam-macam Pula Nah batuan secara Umum Dibagi tiga Batuan beku Batuan sedimen Dan metamorf Batuan beku berarti Cirinya adalah Membeku dari magma Batuan sedimen itu Cirinya adalah Sedimentasi ya Jadi ada Proses erosi Transportasi Kemudian Pengendapan kembali Dan terkompaksi Menjadi batuan Sehingga Dia terombakan Istilahnya batuan terombakan Makanya membentuk Struktur yang Beracam-macam Akibat Termukaan bumi Rombakan dari Luar bumi Sementara Kalau batuan Metamorf Metamorf ini adalah Karena metamorfosis Jadi ada Perubahan tekanan Dan temperatur Yang tinggi Sehingga dia Termetamorfkan Terubah Jadi Mineralnya Unik-unik nih Kayak cecep Aneh-aneh Kalau batuan beku tadi Terlihat kristal-kristal Dari pembekuan magma Jadi mesti terlihat Butir-butir kristalnya Wah ini sahabat Sekalian bisa lihat Mungkin kalau selama ini Karena kan pandeminya Perkelihan mungkin Di rumah ya Belum sempat melihat Batuan jenis-jenis ini Seperti apa bentuknya Tadi sudah melihat di kita Di musim geologi Kalau lebih detail lagi Nanti bisa berkunjung Kalau pandeminya sudah Beredar Kita sudah buka Kunjungan untuk Semua wilayah di Indonesia Bisa berkunjung loh sahabat Ada juga ruangan lain ya Ada ruangan lain juga Soalnya ada Batuan Seperti daya alamnya Ada lagi Lebih detail lagi Pokoknya kalau musim geologi Itu sahabat Sebagai informasi aja For your information Jadi kita itu adalah Museum geologi Dengan polisi terlengkap Bahkan di Asia Tenggara Karena kita tuh Memang koleksi banyak banget Tapi 417 ribuan lebih Lebih dari 417 ribuan Tapi apa namanya Yang ditampilkan Tidak semuanya Karena kita terbatasan ruangan juga Sisanya di storage Oke Kembali ke koleksi Ini yang Ini mineral Kalau bahasa Jermannya Ini burucak burino Wah bogor Tunda juga Ini menarik banget nih Blink-blink Jadi ini adalah mineral Yang dipajang tentunya Yang ini ya Yang biar menarik mata Sebenarnya kita punya Banyak lagi koleksi Di storage Jadi mineral Mungkin Teman-teman sudah tahu Mineral dibagi dua ya Mineral itu Ada non-logam dan logam Mineral itu apa? Mineral itu adalah Suatu Padatan Yang terbentuk secara alami Dan dia memiliki Struktur kimia Struktur kristal tertentu Dan juga rumus kimia Tertentu Jadi Ini adalah cikal bakal Batuan Batuan itu bisa terbentuk Dari satu mineral Atau bisa juga Dari beberapa mineral Yang berikatan Sehingga membentuk Batuan Nah Mineral logam Yang kita kenal itu Biasanya bisa dipakai Untuk Bermanfaat Untuk ditambang ya Sementara Yang non-logam Bisa juga Dimanfaatkan Untuk pertambangan Tapi memang Kirinya Disini mungkin Banyaknya yang logam Yang Logam itu Kirinya adalah Karena dia Terbentuk dari Unsur-unsur Mineral logam Jadi unsur-unsurnya Unsur-unsur logam Kalau di tabel Periodik sininya Kita bisa lihat Ada unsur logam Dan non-logam Yang logam itu Seperti Cu Au Dan lain-lainnya Itu Masa jenisnya Berat jenisnya juga Tinggi Sehingga Kalau kita pegang Untuk membedakan Logam dan non-logam Salah satunya adalah Berat jenisnya Berat jenisnya Kemudian Kilapnya Kilap logam Seperti tadi Meteorit ya Kilap logam Kilap minyak Kalau untuk Non-logam Pembedanya adalah Berat jenisnya Cukup ringan Karena dia Dari unsur-unsur Non-logam Seperti Apa Sulfur Sulfur disini ada gak ya Kayaknya diselur Oh sebelah sana ya Kalau ini tuh kayaknya Kuarsa silika Nah ini ada silika Ini karena Kilap-kilap Kita kebanyakannya Disini yang Non-logam Eh yang logam Ini kuarsa termasuk Mineral non-logam Dari silika Kalau yang sebelahnya Ini galena Ini logamnya Terlihat lebih Blink-blink lagi Dan tentu lebih berat Berat jenisnya Dan nanti juga bisa Dicek dari Gores garisnya Kita lanjut aja ya Karena masih banyak Kemana lagi nih Dalam Ini Sifat fisika Kristal mineral Mungkin sudah Tahu ya Ini Kita skip Ini bentuk Bentang alam Juga ini Masih umum sih Morfologi Masih umum Saya rasa Kita ke dalam aja ya Atau ke sebelah sana Oh iya Nanti muter ya Nanti muter Oke oke Siap Jadi kita akan lanjutin Ke corner berikutnya Sahabat Ini tentang Disini Bunung api juga ada ya Sebenernya Oh iya Ini bisa nyala Ini bisa nyala Tapi Sekutu lama Oh iya Keterbatasan waktu Ini mohon maaf Kita langsung Kita langsung aja Jadi tadi itu Ada film Tentang kekayaan Indonesia Ada apa aja sih Dari sebuah biologi Cuman waktunya 15 menit Itu Kita sebenernya Jadi mungkin Kalau mau lihat Filmnya Nanti sudah datang ke musim geologi Iya Tapan-kapan ya Oke Kita lanjutin Disini nih Kak Yolda nih Banyak banget Tadi berlanjut Dari mineral logam Non-logam Keduanya Bisa di Kebutuhan manusia Jadi Ini kita Awal dari Awalnya Disini ada Aspal ya Ini contoh-contoh aja sih Langsung Aspal Pulau Buton Keren ya Padahal aspal itu kan Dari Sisa Itu ya Banyaknya Tapi kita punya Aspal yang alami juga Di Indonesia Oh ya Tuh Kita punya Aspal yang alami juga Di Indonesia Yang belum diolah nih Ini dari Pulau Buton semua Jadi memang Terkenal di Indonesia Penghasil Aspal terbanyak Itu di Pulau Buton Ini juga tidak Terlepas dari Proses tektonik Yang terjadi di Indonesia Karena Indonesia itu kan Beda ya Sumatera sama Sumatera sama Kalimantan Sulawesi itu Pembentukannya beda-beda Jadi Batuan yang dihasilkan Juga beda-beda Beda-beda Oke Tergantung proses itu Ini ada Garneri Tijau-hujau Kita langsung ke Petanya saja ya Nah ini Dari Sumatera Sampai Papua Irian Kita lihat Di Sumatera terkenal Dengan Bukit Asam ya Kita sudah tahu Ada tambang batubara Tambang batubara Dan Di Sumatera ini Juga Banyak Vulkanismenya Yang dihasilkannya itu Kebanyakan juga Batuan Andesit Sama dengan Jawa juga Nah Jawa juga Disini terkenal Dengan ada Mas ya Mas 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 Yang kita tahu Kan Bahkan Jawa Barat Dengan Jawa Timur Saja itu Beda gitu Kita bisa Lihat mungkin Di pelajaran Geologi Di Jawa Timur Sendiri Tektoniknya Berbeda Pecahan dari Manakah Si Lempeng Jawa Timur Itu berbeda Kalimantan Juga berbeda Sendiri Sehingga dia Tidak ada Gunung api Tapi dia Punya batu Barak yang banyak Nah jadi Waktu Zaman Karbon itu Banyak sekali Endapan-endapan Pohon-pohon Purba yang Terendapkan Di sana Sehingga Di kemungkinan Dari situ Sehingga Batu baraknya Banyak juga Di sana Dan di sana Ada terbentuk Delta Yang menghasilkan Batu barak Yang sangat banyak Dan Yang Sulawesi Ini juga Sangat kompleks Jadi Tangan utaranya Selatan Dan timur Tenggara Itu Pecahan-pecahannya Akibat tektonik Sangat beragam Macemnya Sehingga Menghasilkan juga Tambang yang Sangat beragam Yang sangat Bermanfaat Untuk kita Gunakan Yang seperti tadi Contohnya adalah Aspal Aspal alam Di Pulau Buton Itu di Paling ujung Sulawesi Jadi kita Enggak banget Di Indonesia Semuanya ada Tinggal bagaimana Mengolahnya Dengan sebijaksana Mungkin Bisa tetap Berlanjut Sampai kapan Waktunya Bener lagi Selain Aspal alami Kita yang Salah satu Fenomena Aspal alami Kita juga Punya Blue fire Ada yang Pernah kesini Ada yang Pernah main Sahabat semuanya Di rumah Belum Saya cek Udah sih Tapi Ini mau pingsan Pas naik Oke Nah ini tuh Salah satu Apa namanya Fenomena alam Yang disebut Blue fire Ini sebenarnya api Bukan sih Atau bukan Ini sebetulnya Kayak gas mungkin ya Gas yang Jadi Hanya diijen Kan ini ya Nah diijen Kita tahu Ada Dia juga ada Lapangan panas bumi Jadi Disitu Ada fenomena gas Yang keluar Dari retahan Yang memang Berwarna Seperti ini Berwarna Warna Sebiasnya Karena dari Karena kandungan Ini Dan kayak Seperti mineral Jadi tergantung Pengotornya Apa Warnanya juga Bisa jadi Macem-macem Walaupun Unsurnya sama Begitu juga Dengan gas Dan kalau Nggak salah Cacap dengar Kalau itu Cuma ada dua Di dunia Satu di Indonesia Satu di Indonesia Di Selandia Jadi kita tuh Patut berbanget juga Kalau kita tuh Punya salah satu Fenomen Bumi Yang hanya ada dua Di dunia Satu di Ijen Ada di Jawa Timur Banyuwangi Kayak gitu Nah kita juga punya Koleksi lain nih Kak Yuda Yang mau kita tunjukin nih Kalau ini banyak banget Produk-produk dari Gunung Api Berarti ya Melanj Kalau Gunung Api Disana ada Nah ini Ini batu Ametis Ametis Dari Solok Somatera Asli ini dari Indonesia Indonesia punya Sangat besar Ini dari Solok Somatera Barat Ungu banget Ini bagus Buat dijadikan Perhiasan Home Dekor Perhiasan Bagus banget Bagus banget Ini diambilnya juga Dulu Sangat sulit Oleh warga sekitar ya Buka kita yang ambilnya ya Di panggung kesini Jadi Tiga bulan katanya sih Ngambilnya Dari bukit Ini Kekerasannya Ini disebutnya Batuan Semimulia sih Sebetulnya Karena Kekerasannya Di Tujuh ke bawah Jadi Yang mulia Kan Sepertinya Tujuh ke atas Seperti Diamond Intan ya Ini Semimulia Tapi karena Suaranya Bagus Menarik Jadi Banyak Dan didapatkannya juga Di Indonesia Mungkin cukup Bangga ya Banyak Jadi bisa Dimanfaatkan Kalau intan Susah gitu Didapatkannya Makanya Nama-nama intan Susah Karena kan Berharga Oke sahabat Jadi ini salah satu Koleksi yang Bukan keunggulan Karena banyak banget Icon mungkin Selain Kalau dibantuan Foto-foto Dan sebagainya Disini Karena besar sekali Jadi ini Salah satu kebanggaan Juga di Indonesia Once of Indonesian Pride lah Pokoknya ini tuh ya Sahabat semuanya Kalau mau lihat langsung Nanti datang ke Museum Geologi Ya pokoknya Kalau ada yang mau ditanya Sahabat Jangan ragu-ragu Ketik aja di chat room Pertanyaannya apa aja Nanti kita akan bahas Di sesi terakhir ya Karena kita ada sesi Tanya jawab tentunya Ataupun diskusi dengan Seluruh Yang ikutan hari ini Ini nama lainnya Batu Kecubung Mungkin biar lebih Familiar ya Batu Kecubung Diambilnya dari Bukit Batu Intan dulu Kecubung Kecubung ya Atau ametis Nama ilmiahnya adalah ametis Ametis Amit-amit Dari silika Salah satu jenis mineral silika Oke Mineral non-logam Apalagi ini Ini berapa menit lagi Masih ada waktu Terus-terus Pokoknya kita nanti Kalau belum Kalau belum Di Lanjut aja Lanjut aja ya Ini salah satu juga Nah ini juga Salah satu yang Menarik ya Di museum Bisa sebesar ini Dan juga Sangat jelas ini Ada batu gamping Ini sama sebutuhan sedimen Batu gampingnya ini Klastik ya Karena Di dalamnya Terdapat banyak-banyak Fosil Fosil hewan Dan yang seperti Keong ini Ini namanya fosil amonit nih Pak Ini benciri imur nih Nah nanti kita akan tunjukin juga Fosil amonit yang lebih Gede lagi Kalau ada ya Di sana di ruang sejarah kehidupan Sambil kita jalan Jadi umur tertentu dia Ini Kalau lihat tuh Sebenarnya harus menyampaikan materinya Dengan waktu yang sangat singkat Tapi banyak banget ya Itu lagi Ini struktur Apalagi nih Di sana juga ada Setahu saya Di sana ada juga Strukturnya sama Oke Jadi pokoknya Kalau misalkan sahabat Mau lebih lengkap Harus datang ke musimil Lagi nanti ya Lengkap lagi Lagi ngeliatin Semua kolosik kita Dan informasi yang disebutkan Di sini Kita ke corner Tentang gunung api Sampai bumi dan gunung api Ini Minit yang sudah dijelaskan Di awal tadi Bahwa ada Pergerakan lempeng ya Di sini Pergerakan lempeng Yang Rata-rata 7 cm per tahun Pergerakannya Positif sekarang adalah Pergerakannya adalah Dari selatan Ke utara Oke Di Indonesia ya Selatan ke utara Untuk Sekitar Sumatera Jawa Ini makanya Banyak sekali Ditemukan Gunung-gunung api Di Indonesia Dari Sumatera Menyebar Kemudian ke Jawa Belok lagi Langsung bawa Nah ini Terus saja ke atas Sampai Filipina juga ada Ini makanya Karena bentuknya Seperti cincin Tengah cincin Kita sebut Ring of Fire Jadi Indonesia itu masuk ke Wilayah Ring of Fire Eh kalau udah Boleh dong Sampaiin Kalau Kita kan terbentuk Dari 3 lempeng itu ya Sampaiin dong 3 lempeng Pembentuk Indonesia itu Oh iya Ada 3 lempeng ya Ada ini Dari Semudera Pasifik Lempeng Indo-Australia India Aduh Satu lagi Lempeng apa Eurasia Eurasia Nah Ini 3 lempeng ini Semua bertemu Ternyata Di Indonesia ada Makanya Macem-macem nih Kompleks dari mana Makanya di Sumatera Jawa Banyakan lempengnya Dari sini India Nah Kalau ini beda lagi nih Jadi Karena si Lempengnya berbeda Dan Struktur gelbi yang berbeda Ya Disini Subduksi Disana ada sesar naik Sesar anjak Macem-macem Jadi Kompleks juga Batuannya Di Indonesia Timur ini Sementara di Kalimantan Kita lihat Tidak ada sesar ya Tidak ada sesar Sesar yang berbeda Makanya dia Tidak menghasilkan gunung api Ya Tapi berarti dia Kalimantan itu relatif Stabil dari ancaman Gunung api ya Dari gempa juga mungkin ya Ya Tapi ancaman lainnya Ada Banjir Tapi diduga ada hotspot sih Katanya Oh gitu Kalimantan Jadi Bukan gunung api Tapi ada sumber Tetap ada Sumber panas Oke Tapi kan kalau Sumatera Jawa Itu kita Sangat beresiko Sekali Gempa bumi Dan Gempa bumi ini berkaitan juga Dengan gunung api ya Gunung api bisa Mengakibatkan Gempa bumi Jadi saling berkaitan Berkaitan antara Lutusan gunung api Sampai ke Apa Sampai ke Sampai ke Terbentuk api Terbentuknya gempa Itu berkaitan ya Oke Kak Wilda Apakah kita Waktunya Oh sudah habis ya Sobat mohon maaf Kita belum bisa menyampaikan Semua yang ada di Mesim geologi Di ruang geologi Indonesia Ini Kak Wilda Karena waktunya Sangat terbatas nih Tadi juga Iya mohon maaf sekali Tadi sudah disebutkan Banyak banget Tentang gunung api Tentang batuan Menerah Terus lempeng ke mutub Indonesia Terus Juga ini banyak Banyak oleh sekolah sebatuan Tentang kars juga Belum bisa menyampaikan Mohon maaf Nanti bisa ditanyakan aja Ke sahabat Oleh sahabat semuanya Di kolom Pertanyaan Atau di kolom chat ya Untuk HH yang belum disampaikan Oleh Kak Wilda Nanti kita bahas di sesi Tanya aja Oke sebelum kita pindah Ke ruangan Pasil Kak Wilda Saya mau ngasih pertanyaan dulu nih Ke seluruh sahabat Yang ada di rumah Eh di rumah lagi Yang lagi di Dikutan ya Oh mungkin ada di rumah Ada di kampus Ada yang di kampus kayaknya Saya mau kasih pertanyaan Nanti yang beruntung nih Mungkin semuanya jawabannya Dijamin bener dong Karena kan Apa Anak-anak geologi ya Nanti akan kita pilih Yang beruntung Untuk Kita kirim hadiah Yang paling cepat Cepet aja ya Oke pertanyaannya Tadi yang udah dibahas juga Sama Kak Wilda Sebutkan lempeng Apa saja yang membentuk Kepulauan Indonesia Kayak gampang ya Sebutkan lempeng Apa Sekarang langsung nih Iya langsung Langsung diketik Langsung diketik jawabannya Tulisi nama Sama Nama aja Terus Sama jawabannya Lempeng Pembentuk Kepulauan Indonesia Itu apa aja Ketik nama sama jawaban Langsung kirim di Kolom chat kita Kolom chat kita Nanti kita akan Pilih jawabannya yang bener Dan Kalau bener semuanya Nanti akan kita pilih Secara cek Berarti yang beruntung Akan kita kirim hadiah Oke Sahabat Sekarang Cecep akan pindah Ke ruangan Sejarah kehidupan Di sana ada Koleksi fosil pastinya Dengan Kak Wilda Cecep akhir dulu disini ya Di ruang geologi Indonesia Nanti ketemu lagi Di sesi tangan jawab Oke Oke sahabat Semuanya nanti kita akan Ketemu sama Seorang paleontologis Di museum geologi Tadi sudah sebut juga Namanya Kak Halmi Wah dia tuh baru pulang Dari Jepang ya Untuk memperdalam ilmunya Tentang Perkosilan Iya betul Oke hari ini akan Menyampaikan Keseru sahabat Yang ada di rumah Tapi Pas Cep lagi Jalan nih Karena kan Abisnya sedikit Jauh juga ya Sahabat Boleh saksikan video Berikut ini Silahkan Selamat menikmati Sampai jumpa Alat bangsa janganlah malas Tuntut ilmu dengan gembira Berpestasi harapan kita Jadilah bangsa yang berguna Semua itu karena kita Anak bangsa istimewa Tetap semangat dan terus berkaliah Demi masa depan bersama Merdeka bajar tenangkan hati Berpestasi adalah bukti Konservasi potensi bumi Bersama musium geologi Alat bangsa janganlah malas Tuntut ilmu dengan gembira Berpestasi harapan kita Jadilah bangsa yang berguna Semua itu karena kita Anak bangsa istimewa Tetap semangat dan terus berkaliah Demi masa depan bersama Merdeka bajar tenangkan hati Berpestasi adalah bukti Konservasi potensi bumi Bersama musium geologi Bersama musium geologi Terima kasih Seperti ini Jadi kalau anak-anaknya Biasanya lari-lari ke sini Terus foto-foto deh Kayak Cecep begini Jadi kayak anak-anak dong Emang anak-anak sih baru 7 tahun Oke Nanti Cecep akan ketemu dengan Kak Halmi Kak Halmi ini adalah Seorang paleontologis Penyelidik bumi juga Ternyata di musium geologi Yang baru pulang dari Sakura Sana Jadi hari ini Beliau Itu akan menjelaskan Dengan menggunakan bahasa Jepang Dari apa Cena? Gitu ya Oke Sudah ada nih Kak Halminya Mana nih? Kak Halmi? Gimana nih? Ketuk ketemunya Berman Nah ini dia Sahabat Kak Halmi Salah seorang paleontologis Penyelidik bumi Di musium geologi Hai hai dong Oke halo semuanya Mudah-mudahan Semangat ya Ngeikuti acara Turnya Oh semangat dong Jadi Kak Halmi ini Cama Kabila itu ada di Seksi Dokumentasi dan Konservasi Konservasi di musium geologi Nah sekarang Kak Halmi akan Membantu nih Cecep Untuk menjelaskan Mengenai Perfosilan Sahabat Kalau ada yang mau ditanya-tanyain Tanyain aja langsung Mengenai perfosilan Nanti ya Akan kita bahas Tapi sekarang kita akan Simak dulu penjelasan Dari Kak Halmi Tentang apa aja sih Yang ada di sini Di rambut sejarah kehidupan Kami Baik Silahkan Makasih Kak Cecep Jadi tadi kan sudah Belajar semua Tentang geologi Indonesia Perbatu-batuan Sekarang mulai ke Sejarah kehidupan Mengapa kita di sini Mengapa kita ada di bumi ini Mengapa kita tercipta Dengan bentuk seperti ini Dan sebagainya Oke Nah dimulai dari Tentunya kehidupan itu Dimulai dari Ketidakadaan Dari Dari sesuatu Kehidupan itu dari Hal-hal yang bersifat Organik Nah Hal itu muncul dari Sesuatu yang Tidak bersifat Organik Mulainya dari Mineral-mineral Biasanya dari Misalnya Oksigen Yang ber Reaksi dengan Batu gamping Atau Iron atau besi Lalu Terjadilah Apa ya Jadi yang Zat-zat Atau material Jadi asal-usul Makhluk hidup Nah itu mulanya Kan kalau bumi Diciptakan tadi Menurut Bu Wilda adalah 4,5 juta 4,5 miliar Tahunnya Nah kalau kehidupan Pertama di bumi itu Terekam adalah 3,5 miliar Miliar Tahun yang lalu Jadi ada Jadi 1 miliaran Untuk proses Dari mulai panas Pembentukan bumi Mendingin Sampai ada Makhluk hidup ya Iya betul Saya ditawar lagi gak tuh Kenapa Bisa ditawar lagi Bisa kurang lah Bisa kurang lah Oke lah Nah Karena museum geologi itu Menceritakan segala sesuatu Berdasarkan koleksi Nah ini ada contoh Dari Makhluk yang Dipercayai Sebagai Organisme Yang ada di Bumi Pertama kali Ini sebutnya dengan Stromatolit Stromatolit ini adalah Jenis mikrobial Apa ya Kalau bahasa Inggrisnya itu Kayak Berlayer-layer gitu Kayak keset Mikrobial Mad Fossil Sianobacteria disebutnya Sian itu kan Perpaduan antara Hijau dan biru Dulu Dibayangkannya Seperti itu Tapi sekarang Keliatannya Merah ya Mungkin karena dulu Bereaksi dengan Oksigen Dan sebagainya Betul betul Ya begitu Lalu Selanjutnya Muncul Kan semuanya Berkembang tuh Dari Organisme yang Sederhana Lalu berkembang ke Yang Lebih kompleks lagi Nah ciri-ciri Makhluk hidup Atau organisme yang Kompleks itu Ada empat Apa aja tuh Empat Unsur yang harus ada Diantaranya Karbohidrat Lipid Atau Membran sel Terus Amino acid Asam amino Lalu protein Yang membentuk RNA dan DNA Dan sebagainya Nah seperti itu Nah dulu tuh Ketika ini Muncul Stromatolit muncul Oksigennya Gak kayak oksigen Sekarang Udah seimbang Segala macem Udah ada ozone Dulu tuh masih Kayak Fars Atau masih Kondisinya masih Sangat tidak nyaman Untuk ditinggali Lalu Si oksigen Oksigen ini Muncul Terbentuk Karena ada Paparan signal Ultraviolet Lalu terbentuklah Ozone Akmosfer Dan sebagainya Lalu tercitalah Makhluk-makhluk Atau organisme Yang lebih kompleks Disitu Mulai ada yang Bersel banyak Kayak gitu Oke Disini ada koleksi Yang sel banyak gak Contohnya Contoh Makhluk Atau organisme Yang bersel banyak Mulai itu Kayak dari Yang hal sederhana Kayak cacing Oral Pokoknya yang Ada di laut Di air dulu ya Di air dulu Mulain itu ada Di laut dulu Semuanya Nah ini contoh Stromatolid Yang udah diiris Ini contohnya Boleh diperlihatkan Ini dulu siapa yang Ngeris nih sampe Kurang tau ya Kayaknya juga Ngintul ya Nah si Stromatolid ini Kalau berdasarkan Referensi disebutkannya Dulu dari Australia Tapi ternyata juga Ada di tempat lain Seperti dari Cina Dari Amerika Dan sebagainya Kalau di Indonesia Kira-kira ada enggak Sampai saat ini Pengertian Enggak ada Oh enggak ada Itu kan umurnya 3,5 juta tahun yang lalu 3,7 juta tahun Indonesia kan baru ada Sekitar mungkin 2,5 juta tahun yang lalu Jadi masih Indonesia itu masih unyu-unyu ya Masih muda Masih muda banget Lalu lanjut Itu kan umur yang Precambrium Atau yang Nah sekarang mulai ke Zaman Paleozoikum Paleozoikum itu udah mulai ada Kehidupan yang lebih kompleks Dengan ekologi yang sudah ter Bentuk dan jenis-jenis Atau biodiversitinya Mulai Banyak Jadi mulai banyak tuh Kira-kira bisa disebutkan Apa aja nih Kaham ini Kan sudah ada bermacam-macam nih Yang kompleks Salah satunya Apa nih yang bisa Dijediin contoh Tetap kan semuanya Berevolusi dari yang Paling sederhana Nah di zaman Paleozoikum ini Terbagi ke dalam Beberapa zaman Ada Cambrium Ordovizium Silur Defon Carbon Dan Perm Semuanya pasti udah belajar lah ya Untuk mahasiswa semester Berapa ini Semester 1 Kalau enggak salah Semester 1 Satu ya Ya mungkin setidaknya Sudah mendengar istilah-istilah Geological time scaling Skala Waktu geologi Waktu geologi Namanya bagus-fokus ya Ada Defon Iya Cambrium Biasanya itu dinamakan Dari nama-nama tempat Di Amerika Biasanya Kayak Defon Nah pertama Dari zaman Cambrium itu Dimulai dari Ya seperti tadi Yang mulai dari yang sederhana Dari ganggang Cacing Dan sebagainya Juga ada trilobit Artur koda Atau serangga-serangga Yang ada di laut Ordovisium Karena di laut Lalu muncul ikan-ikan Dari ikan-ikan yang masih primitif Di Ordovisium Lalu di silur Ada ikan yang belum berahang Lalu di Defon Sudah mulai ada Ikan-ikan besar Yang berahang Kayak hiu Dan sebagainya Lalu ada zaman karbon Di zaman karbon itu Sudah mulai ada daratan Daratan itu sudah mulai terbentuk Tanaman-tanaman Berbatang besar Kayak apa ya Kalau sekarang masih ada Jejaknya kah Yang tanaman itu Kebetulan koleksinya ada Di sebelah sini Ya Jangan karbon Karbon kan biasanya hitam semua ya Benar Ternyata koleksinya Kalau kita yang Kita punya di museum geologi Ternyata berwarna hitam Kayak gini-gini Tanaman yang seperti itu Lihat seperti Paku-pakuan Ya seperti ini Biasanya kelihatan Jejak-jejak daun Berarti ini disebut Living fossil juga ya Kalmi Atau enggak Karena Fosilnya sudah ditemuin Yang sekarang juga hidup masih ada Ya Beberapa juga masih ada Living fossil Kayak ikan seperti ini Ikan kulakan Ini juga ada Living fossil Beberapa fossilnya Ini kan disebutkan Atau dipercayai Oleh beberapa penelitis Sebagai ikan Yang Menjadi transisi Dari laut ke darat Hewan dari Karena ada Bentuk tangan Yang seperti Apa? Sirip Yang seperti tangan Betul Itu Yang kebetulan Si Fosil itu Ditemukan di zaman Devon itu 380 juta tahun Yang lalu Nah sampai sekarang Ada ditemukan tuh Kak Cecep Di Di perairan Manado Iya di Indonesia Kebetulan Ada dua tuh Di Indonesia Dan di Afrika Selatan Kita tuh Masuk ke Yang langka di dunia itu ya Maksudnya Nanti kayak di Batuan Kita ada yang di Indonesia Ada Di luar negeri Cuma ada Ini juga salah satunya nih Yang kita punya Yang kita punya Ada di Indonesia Ada yang tadi lagi Nama spesies aja khusus Latimeria Manadoensis Didekat Manado Udah jelas-jelas ditemukan di Manado Gak akan ketemu di tempat lain Gak mungkin Manadoensis ditemukan di Cianjur Gak mungkin ya Ya betul Oke kita kemana lagi nih Kak Ami Sampaiin apa lagi Ini adalah contoh-contoh Fosil lain Tapi tidak berdasarkan Urutan geologi Skala waktu geologi Ya ada Trilobit Mungkin ada yang belum tahu Bentuk Trilobit Kayak gimana Ternyata bentuknya Ada berbagai ukuran Ada yang paling besar Yang kecil Saya juga pernah ketemu Trilobit Itu di Pulau Timur Ini kayak Kalo bahasa Jerman Ini kayak cucunguk Kalo ini cucunguk Aduh Itu bahasa apa ya Ini kayak kecoa ya Mirip-mirip Serem ya Kalo ini misalnya yang terbang Nah Ya ini contoh-contoh Trilobit Saya juga waktu ke Timur Pernah lihat ada Trilobit Kayak gitu Hewan laut Trilobit dalam bentuk yang Masih hidup Atau udah gini Enggak Yang fosil Ya warna putih Yang Trilobit udah fosil Hah Harus ini tuh Lanjut Nah ini contoh amonit Kita juga di Indonesia Punya banyak koleksi amonit Itu mukanya di Pulau Timur lagi Di Kupang Di daerah yang namanya Amarasi Banyak banget Nah kebetulan Peneliti amonit Belum ada di Indonesia Kebanyakan Kalo kita dateng Kan Di Amarasi ini ada raja Namanya Raja Amarasi Dia yang koleksi ini semua Koleksi amonit itu Biasanya penelitiasi itu Datangnya tuh Rumah raja itu Buat neliti Jenis-jenisnya Apa aja Bangnya dinamain Amonit Amarasi Enggak Iya Amonit Amarasi Karena yang mengoleksinya Si raja itu Iya Saking banyaknya disana Ada amonit Ada apa lagi Ada Banyak itu Saking banyaknya Kan dipakai bahan jalan Apa segala Di jalan tuh Banyak keliatan fosil Jadi gabung Gabung sama asfal Saking banyaknya Saking banyaknya Dan sayangnya Yang menunggu ini Yang koleksi bukan cecep Kalo cecep Jadi cecepasi Atau amonit cecepasi Iya Gimana cecep aja ya Oke Kita lanjutin kembali Kami yang mau disampaikan Mungkin informasi ke sahabat Yang dari Unpak nih Yang sekiranya pantas disampaikan Sok kami tuh Dari Pakuan ya Iya dari Pakuan Tadi bilangnya Unpak Emang dairnya apa Oke Oke lanjut Jadi sahabat ada Namun komunikasinya Kita jadi ngobrol Iya maaf ya Jadi yagibah Oke Sekarang kita kemana nih Tadi kan Kita maju ke Zaman yang lebih muda lagi Mesazoikum Mesazoikum Ini adalah Masa jaya-jaya Fauna-fauna raksasa Oh wow Tadi di Palau-fauna raksasa Yang sederhana Terus mulai dari Hewan-hewan laut Sekarang mulai ke Hewan-hewan darat Yang langsung besar Besar banget Terbagi ke dalam Tiga zaman nih Trias, Jura, dan Kapur Si Masa-masa Hewan-hewan besar ini Berjaya-jaya Itu dari Pas Jura Pas Jura sih Lalu Punah pada Kapur Jaman Kapur Tapi itu jaya-jaya Itu kayak Nama toko kebangunan Jaya apa gitu ya Kencana jaya gitu ya Oke Mika Biasanya Kak Halmi ya Sahabat juga informasi aja Kalau teman-teman Misalkan anak sekolah nih Yang datang ke sini tuh Disitu Lompok foto-foto ini Anak-anak ya Kalau anak-anak ya Foto-foto Kayak gitu disitu Lompok-lompok Karena seru Melihat ini Nah ini contoh Adalah contoh replikanya Tyrannosaurus rex Nah Tapi ini replikanya Semuanya Semua fauna Maksudnya Contoh-contoh Koleksi Fauna-fauna besar Mesazoikum Semuanya replika Yang ada disini Ini contoh-contohnya T-rex gitu Mungkin sebagian besar Dari teman-teman semua Ada yang pernah ke sini Atau yang mau ke sini Boleh Ada juga mungkin yang belum Ada yang sebagian Udah Ada yang belencana Mau tertinggi jadi-jadi Kita selain Ini ada Fosil-fosil lain Yang dinosaurus Kayaknya Ada lagi Nggak ada lagi Tapi Kita tuh sampai ada Fosil Replika Telur dinosaurus Kayak gini Coba tunjukin Kakak kameramen Yang baik hati Ini ada kita Replika fosil Telur dinosaurus Telur dinosaurus Dari Jenis Senyosaurus Senyum ini Dari bahasa itali Artinya Tuan Tuan atau nyonya Berarti Ini tuan-tuan Dan nyonya-nyonya ya Iya Telurnya tuan Atau telurnya nyonya Atau harus gitu Oke Nah disana juga nih Kita ada informasi Mengenai Kepunahan masal Kepunahan masal gitu Ada beberapa teori Tapi teori yang paling besar Kepunahan Maksudnya teori yang paling terkenal Tentang teori Bagaimana dinosaurus lenyap Itu karena Asteroid Karena ada meteor Yang jatuh Lalu Ada yang bilang Katastrofik Yang langsung Ketika meteorit jatuh Semuanya Semua nyati Iya Semua permukaan Bumi hancur Lalu Semua dinosaurusnya mati Ada juga yang bilang Katanya pelan-pelan Jadi ketika Si meteorit jatuh Si atmosfernya Kan tena debu Si debu ini Menghalangi Atmosfer Menghalangi Sinar matahari Masuk Gak ada sumber makanan Jadi semuanya mati Gitu Cara perlahan Tapi dua-dua Bukan pendapat Lebih apa namanya Ada teori Itu kayaknya Masuk akal Tapi itu yang paling Masuk akal Karena kan Kalau para peneliti Paleontologi itu Kalau belajar Namanya Lokomotion Bagaimana cara fauna Pandan masa lampau Itu berjalan Kan ada Bisa kita lihat Bagaimana Dinosaurus Ada yang cepat Gitu kan Kalau ada cepat Berarti adaptasi Ketika ada bayang Mereka bisa Bisa menghindar Tapi Yang bisa Bikin mereka mati Punah Ya mungkin Karena yang ini Salah satu yang Paling masuk akal Yang ini Betul Kita tunjukin yang Ke koleksi-koleksi Fosil lain Kita ada vertebrata Invertebrata 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 Sudah ya Invertebrata 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 juga Masih ada Terus Ini nih Ada yang Menanyakan Yang paling Ini nih Yang paling banyak Ditanyakan Ada dinosaurus Katanya di Indonesia Ada dinosaurus Di Indonesia Nah sebenarnya Gak ada Gak ada Gak ada Kenapa gak ada Ya karena Bukti Kepunahan dinosaurus Aja 65 juta Tahun yang lalu Bukti itu 65 juta Tahun yang lalu Lalu Indonesia Terbentuknya Belum ada itu Indonesia terbentuknya Pulau Jawa aja Terbentuk 1,8 juta Tahun yang lalu Mudah sekali Bandingkan Mereka 65 juta Tahun sudah punah Kita 61,8 juta tahun Baru muncul Sebagai pulau Dan ketika Dinosaurus Hidup Di benua Kita masih lautan Belum ada Daratan apa-apa Indonesia Jadi sangat tidak mungkin Untuk adanya Kehidupan dinosaurus Di wilayah kita Karena dulunya masih Air Terutama yang terestrial Tapi ada fosil Ikan Istiosaurus Istio itu artinya Ikan Istiologi Ilmu yang mempelajari Tentang ikan Ini istiosaurus Contoh ikan Ini juga ikan Yang ada dimana-mana Di seluruh dunia Jadi mungkin Kemungkinan Di wilayah Pelahiran Di area Indonesia Juga ditemukan ini Tapi ini juga replika Yang aslinya disimpan Di kerajaan Belanda Aduh padahal Demikin di kita kali ya Ya karena ditemukannya Pas zaman kolonial Kita tidak punya Power apa-apa Mohon maaf ya Kita harus Merelakan itu Tapi memang Ditemukannya di Indonesia Walaupun yang Asia Di kerajaan Belanda Kita masih punya replikanya Di Museum Geologi Namanya Ihtiosaurus Ihtiosaurus Dari Pulau Seram Pulau Seram Oh Seram Jadi Ihtiosaurus Seramensis namanya Oke jadi Pulau Seram Maluku sana ya Iya Oke kita tunjukin Apalagi nih kami Yang harus disampaikan Ke sahabat teman Ini disini dulu Atau kemana dulu Sini dulu Tadi kan sudah dibahas Dari Paleozoikum Yang paling tua Kenozoikum Yang ada di tengah-tengah Lalu ke Kenozoikum Kenozoikum ini Yang paling Masa-masa ketika Hewan-hewan besar Sudah punah Lalu juga Pada masa ini Indonesia tuh Sudah mulai Ada cerita Paleontologinya disini Tapi memang masih muda 10 ribu tahun lalu Belum ada Mulanya mungkin Sekitar 2,5 juta tahun Yang lalu Dan sebagainya Oke 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 Makanya kalau Studi Paleontologi di Indonesia Pasti disebutnya Studi Paleontologi Kuarter Karena masih muda itu ya Karena masih muda Kuarter itu udah yang paling ujung Udah yang paling muda sekali Baru kelihatan Fosil-fosilnya Oke oke Nah si fosil-fosil itu Terbentuk dari Semenjak Sekitar Fosilnya ini sudah mulai ada Terekam Sebenarnya jejak fosil Atau jejak organisme Di Pulau Jawa Terutama itu Sekitar 1,2 juta tahun yang lalu 1 juta tahun yang lalu Dan itu pada masa Pulau-pulau itu masih Terbentuknya belum kayak sekarang Pulau Jawa yang memanjang Sudah mulai Dulu masih kayak Beberapa pulau kecil Pulau-pulau yang terbentuk Dari vulkanik Lalu si hewan-hewan yang dari Benua Asia Bermigrasi ke Ketengah Ke Katolusi Kenapa mereka bermigrasi Karena kan di daerah utara itu Lebih Kayak daerah China Itu kan lebih dingin ya Mereka bermigrasi Ke daerah yang lebih hangat Karena kalau di daerah yang lebih hangat Lebih banyak sumber makanan Lebih nyaman untuk ditinggali Dan sebagainya Nah Itu terkait migrasi Itu gimana caranya Kira-kira ada nge Dari paleontologi Untuk menganalisa Perpindahan si mahluk A Ke satu tempat lain Nah kebetulan Kalau yang di Apa ya Di periode pertama migrasi Kan ada tiga periode Migrasi fauna Purba Yang ada di Pulau Jawa itu Yang pertama itu Biasanya hewan-hewan semi-akuati Kayak Yang masih bisa bernam Ya kayak Kudanil Kura-kura Terus apa ya Ya kayak gitu Ya semi-akuati Dia tuh bisa di air Bisa juga di darat Betul Nah si periode pertama ini Semuanya punah tuh Karena Memang alamnya Gak memungkingan Gak nyaman Gitu Si air Muka air lautnya Sudah mulai naik Jadi pulau-pulaunya Sudah mulai Pada terisolasi Ketika glasial Si muka air lautnya Turun Jadi itu Memberikan Kesempatan Untuk pindah Ya si fauna Dari utara Terus menuju Ke pulau Ke Daratan yang Terekspos itu Buat Bermigrasi Melalui jalan darat Semuanya Soalnya Kalau dipikir-pikir Beberapa mamalia Yang ada di Maksudnya mamalia purba Yang ada di Jawa itu Gak mungkin mereka Bermigrasi secara berenang Karena jaraknya Terlalu jauh Antar pulau Pasti mereka Jalan lewat darat Ketika Muka air laut turun Karena Itu hanya Berupa dangkalan Jadi ketika air laut Turun Jadi langsung Terekspos aja Kayak misalnya Laut Jawa itu Kedalamannya paling Cuman 30 meter 20 meter Kalau untuk Makhluk-makluk dulu Mungkin itu cuman ya Kalau sekarang kan 30 meter itu Ya tapi kan Penurunan penukuan air laut Beda-beda Ada yang intensitasnya Kuat Dan sebagainya Ini contoh-contohnya Satu lagi Saranya Tadi ada tiga kan Ada tiga periode Si periode kedua itu Adalah disebut dengan Rute Sino Malayan Jadi asalnya dari Cina Sino Sinovac Sino apa Itu jenisnya Jenis-jenis Eh Siva Siva Malayan Kalau Siva itu kan Kayak India Beneran Ternyata memang dari Si Walik Pakistan Asal-asalnya dari Si Walik Pakistan Oke Lalu periode ketiga Dari Sino Malayan Dari Cina Asalnya Jadi mirip Mirip-mirip hewan Asia Pada umumnya Oke Ini pencerahan banget Buat Cep nih Kalau Cep kan orangnya tuh Gak banyak tau Kalau ada keham itu Semuanya langsung dikupas Keren banget Ayo Nah kan Ini kan contoh-contoh Fosil-fosil yang ditemukan Di Jawa Sulawesi Dan sebagainya Nah Saya pengen kasih tau Fun fact-nya itu Kalau di Jawa Fosil yang paling banyak itu Adalah fosil Apa Cepat? Gajah? Betul Fosil gajah Lalu yang kedua Adalah fosil Kerbau-kerbauan Nah itu Kenapa tuh bisa kayak gitu? Ya mungkin karena Fosil gajah mungkin Pertama ada dua kemungkinan Karena memang dulu Gajah banyak Atau Karena dulu kan Mungkin gajah tuh Jadi bahan buruan Oleh manusia purba Nah jadi Mereka kan diburu Terus tulangnya Bercecaran di mana-mana Dalam suatu tempat Dan dikonsumsi terus-menerus Lalu banyak ditemukan Di mana-mana Makanya ditemukan Tapi mungkin juga Gajah ditemukan Paling banyak Karena tulangnya Yang paling besar Jadi lebih kuat Lebih kuat Preservasinya Paling utuh Dibandingkan Hewan-hewan lain Yang lebih kecil Nah berikutnya Ada fosil-fosil lain Tadi udah ditunjukin Kerbau Salah satu Olasan juga dijawab Banyak ditemukan Fosil-fosil Hewan yang besar Terus ditemukan oleh Kak Almi Ini ada yang Apa nih Ada Pancam tanduk Tapi bukan Ini adalah Contoh fosil Dari babi Kenapa Babinya harus nugas Nah ini Contoh dari Fosil babi Dari Sulawesi Ya Cuman ada Endemiknya Dari di Sulawesi Tapi sekarang Sudah punah Namanya Celebohorus Hikereni Kebanyakan Pakai nama-nama Orang Belanda Belakangnya Spesisnya Karena Ditemukannya Ketika jaman kolonial Coba kalau sekarang Ditemukan sama Kak Almi Mungkin jadi Celebohorus Almi Remy Gitu ya Nggak Cecepensis Misalnya Sebenarnya Siapapun boleh Tapi kebanyakan Kalau sekarang Kalau orang-orang Paleontologi Ingin menenukan Spesis baru Biasanya Berdasarkan Nama-nama Yang netral Tidak Mengklaim Nama sendiri Penemuan Biasanya Berdasarkan Nama tempat Nama Anatomis Dan sebagainya Oke Nah sahabat Ladi kan Kak Almi Sudah banyak Menjelaskan Tentang Fosil-fosil Sampai Persebaran juga Nah nanti Kalau misalkan Ada yang mau ditanyain Karena mungkin Ada yang Menasaran aja Mau tahu Apa sih Di Biasanya Ada posil apa lagi Dan belum disampaikan oleh kami Boleh tanya aja langsung Di chat room Nanti kita akan bahas Di sesi tanya jawab Kita akan kemenari Karena ini Sekarang udah Kita balik lagi kan Kita ke sana Kita ke sini Di Masjidenggeli Masih banyak tempat Yang harus di eksplore Ada sekitar berapa ya 2 km ya Kalau jalan 2 km jalan Dari sini ke Cicahum Eh sahabat Kita masih akan Tunjukin lagi Corner lain Di sini kita ada Tentang Koraminifera juga ya Sama Moluska Oke Nah biasanya Kalau di universitas-universitas Studi Mikropaleo Tadi kan Makropaleontologi Di ceritanya Sekarang Mikropaleontologi Itu kalau belajar Kita banyak nih Apalagi Buat yang digunakan Untuk hal yang strategis Seperti minyak Dan sebagainya Contoh-contoh Yang paling tekan Adalah Boraminifera Walaupun sebenarnya Banyak Jenis-jenis Mikropaleontologi Yang bisa di eksplore Seperti misalnya Dinoflagellata Ostracoda Polen Dan sebagainya Tapi yang paling Di highlight Disarot disini Adalah Boraminifera Karena kita punya Ahlinya banyak disini Di gedung sebelah kita Pusat survei geologi Mereka juga sudah Banyak dimintai bantuan Untuk analisis Dari Boraminifera besar Atau Boraminifera kecil Dan sebagainya Contoh-contohnya Ini Mungkin kalau yang semester 1 Belum pernah belajar Boraminifera Tapi pasti Semuanya belajar Ini contoh-contoh Boraminifera Boraminifera Organisme Bersel tunggal Yang cangkangnya Disebut dengan tes Seperti cangkang-cangkang Keong pada umumnya Tapi lebih pipih Sebenarnya masih bisa Dilihat secara kasat mata Tapi sebaiknya Untuk melihat Ornamentasi Detail-detail kecil Yang membedakan Satu dari yang lainnya Harus pakai Mikroskop Dan cara ngekstraknya juga Agak sulit Harus sama orang yang ahli Ini contoh-contoh Dari replika Boraminifera Kecil Yang diperbesar Jadi kayak gini Berarti yang tadi itu Setelah dibikin replikanya Kira-kira kayak ini Ornament-ornamentnya Nanti teman-teman semua Pasti belajar ini Nama-nama Boraminifera Boraminifera ini Biasanya nama-namanya Nama-nama feminin Kakak-kakak Cecep Oh gitu ya Pasti ada Lina-lina Lenticulina Globigerina Spirolina Oh jadi kalau namanya Dalina itu feminin Iya Gak tau kenapa Si ahli-ahli ini Menamakannya Kayak terlalu feminin Mungkin gara-gara Kecil-cute Jadi Iya betul Cantik Kayak bentuknya Iya cantik Karena emang bentuknya cantik Makasih loh Kak Oh maksudnya ini yang cantik Nah si Boraminifera ini Ada dua kan Jenisnya yang planktonik Yang mengambang di air Lalu yang bentonik Nah yang si bentonik ini Bisa menentukan dulu Lingkungan pengendapannya apa Dara-dara Apa Lautan Laut dalam Dantal Betial Neritik dan sebagainya Kalau yang mengambang Itu bisa untuk Karena Kalau mengambang kan Berarti bisa dimana aja Bisa menyebar dimana aja Luas Pengaplikasiannya Jadi bisa digunakan Untuk penentuan umur Oke Apalagi nih Di sini yang mau ditunjukin Kalau ini Mempersilahkan ke Halmi Untuk mau menunjukkan apa Keseluruh sahabat Biasanya kita tanya-nanya Nah ini contoh-contoh Yang invertebrata tadi Kalau di museum geologi Ada segi nomor koleksinya Ini yang paling banyak Yang invertebrata ini Karena kan Di Indonesia Kebanyakan Sedimennya Laut Untuk yang sedimennya Maksudnya Yang batuan sedimennya Jadi kebanyakan Ditemukannya Fosil-fosil Invertebrata Keong-keongan Tapi kalau ini Bukan semuanya Fosil asli Atau Masih ada yang Belum berbentuk Fosil Yang ditampilkan ini Ini contoh Contoh dari Ornamen kali ya Dari yang Contoh ornamen Untuk memperlihatkan Ini yang Resen sih Untuk melihatkan Ornamen yang Aslinya kayak gimana Yang masih utuh Biasanya kalau Fosil itu jarang Ditemukan yang utuh Jadi ini contoh Idealnya untuk melihat Ornamentasi Bentuk Cangkang Chamber Dan sebagainya Oke Jadi ini memang Untuk menunjukkan Sekarang di Kabbalah Ke Halmi Menunjukkan Ornamentas Ornament lagi Ornament dari si Dari si Fosil kerang-kerangan Betul Nah sekarang Kita disini ada juga Fosil ikan-ikanan Fosil ikan itu Kalau kebanyakan Di Indonesia Ditemukannya itu Bukan berupa tulang-belulang Yang gelondongan gitu Tapi dari Cetakan badannya Jadi yang terlihat itu Biasanya dari Cetakan tulang Tulang Dari apa namanya Tulang badannya Lalu Dari sisiknya Sudah kelihatan Dan Yang paling banyak Itu ditemukannya Di daerah Sumatera Barat Di daerah Sawah Lunto Oke Karena mungkin Kenapa cetakan Kayak ini Kayak ceplakan gitu ya Karena yang mereka Yang kecil itu Gak kayak gajah Gak kayak kerbau Lebih kuat gitu Lebih kuat Dan umurnya juga Gak Terlalu muda Umurnya tua banget Kayak miosen Makasih loh Makasih loh Kalian udah bilang Itu fosilnya Kita juga nih Ada fosil Apa tuh Gigi Purba Gigi apa namanya Megalodon Megalodon gitu Yang fosil Yang non cetakan Ternyata ada Tapi yang paling Bagi ditemukan adalah Jenis Megalodon Atau Hiu-hiuan Yang paling Yang sudah terkenal Banyak ditemukan Yang dari Sukabumi ya Betul Nah sahabat Kalau misalkan kita tuh Pernah ngadain acara Namanya collection talk Itu dari Sukabumi Langsung dari tempat Penemuan Fosil-fosil Megalodon ini Kalau misalkan Melihat acaranya Kayak gimana Untuk dapet ilmunya Pastinya Bisa lihat di youtube Channel musim geologi Itu kita Ada judulnya Membahas Kehidupan purba Di jampang puluhan Sukabumi Itu sama narasumber Yang salah satu Narasumber yang Ahli juga dari musim geologi Namanya Pak Unggo ya Jadi boleh cek Di youtube channel Musim geologi Jejak kehidupan Jampang purba Di sana ya Langsung di subscribe juga Channelnya Biar bisa ngikutin Semua info-info terbaru Dari musim geologi Pastinya akan sangat berguna Buat sahabat semuanya Oke kita akan lanjut kemana Nah tadi Dibahas tentang Fosil hewan lagi Hewan lagi Isinya ada salah satu Contoh fosil flora Atau tanaman Atau tumbuhan Adalah fosil kayu Atau yang dikotil Yang sudah ada Batang kayunya Ini contoh yang dari Mana Jambi ya Iya ini dari Dari Jambi Biasanya di daerah Apa namanya Merangin-rangin Merangin ya Merangin loh Itu bukan merangin-rangin Yang sudah jadi Geoside ya Biasanya Buat ngeliat Pembuluh-pembuluh Kayunya Disayat Secara Melintang Kayak gini Dan dipoles Biasanya kalau Gelondongan itu Belum kelihatan Biasanya Biasanya Halifosil kayu Menentukan Pendapannya Dari Gambaran Kayu ini Kalau hidup sekarang Tinggi pohonnya berapa Berarti ini adalah contoh Pohon kanopi Yang Merepresentasikan Hutan hujan tropis Pada zaman dulu Dan sebagainya Tapi ini bukan Yang zaman karbon Yang dulu ketika Flora Masa jayanya Tapi ini masih yang muda-muda Masih-masih ditemukan Di Indonesia Seperti itu Kita lanjut kemana lagi Kak Cecep Oke Kita akan lanjutkan Ke konar berikutnya Tentang manusia purba Kalau tadi kita udah Bahas banyak banget Tentang Fertiberata yang Hewan-hewannya ya Terus ada Forum Minitra juga Yang Fertiberata Sekarang kita akan bahas Fertiberata masih Tapi Manusia Nah Indonesia Nah dari sini dulu nih Dari sini dulu aja nih Jadi Indonesia ini Terkenal Kalau dari segi fosil Dari Di dunia paleontologi Pertama ya Karena manusia purba Yang ditemukan manusia purba Pertama kali ditemukan Itu yang paling terkenal Mungkin pernah denger Istilah yang sebutnya Pitekantropus erectus Pitekantropus erectus Betul Atau di P8 Kalau P8 ini P Maksudnya Pitekantropus P8 itu kodenya Kode ketika ditemukan Itu disimpan di mana tuh Kak Cecep Ketika ditemukan Ditempan di Sangiran Enggak Ditemukan Disimpannya Oh gitu Yang si itu kan Yang panjang itu kan Yang Paksudnya femur Ya itu kan Yang simbologi kan Betul Nah si femur ini Ada kelainan tuh Keliatan Misalnya kan kita Kalau studi anatomis Tulang apapun Misalnya Mulus-mulus aja tuh tulang Tapi ini tulang tuh agak panjang Terus Ada sedikit Abnormalitas gitu Bersegi bentuk Orang bilang itu mungkin Dulu matinya Karena Kanker tulang Gitu Ternyata Ternyata Memang kanker tulang Karena ada studi yang sebutnya Paleopatologi Yang bisa membahas Penyakit-penyakit Jaman dulu Gitu Nah cuman lagi Indonesia itu Yang terkenal Atau di seuruh dunia Sebagai Daerah yang Banyak ditemukan Fosil-fosil Manusia purba Sampai sekarang Yang ditemukan Ada beberapa spesies Yang diantaranya adalah Homo erectus Homo erectus juga ada beberapa Sudah terbagi dari yang primitif Sampai yang progresif Maksudnya yang primitif Yang masih sederhana Sampai yang progresif Yang sudah mulai kompleks Sampai juga ada Homo floresiensis Ini jenis Homo Atau manus Homo atau hominid Hominid itu manusia yang Makhluk yang menyerupai manusia Sebut dengan Homo floresiensis Homo floresiensis ini Cuman ada satu-satunya Di Indonesia Di Pulau flores Di siang Homo floresiensis ini Contohnya ini Kalau mau Homo erectus kan Banyak ceritanya Segala macem Kalau ini Yang paling disorot dunia Itu ini nih Homo floresiensis Itu banyak skandal Dulu tahun 2006 Sebelum ditemukan Dipublikasi Secara formal Tahun 2006 Itu banyak skandal Karena Makhluknya Kayak kecil Sependek ini Bandingkan saya Seperti ini Makhluknya seperti ini Dan ini adalah Makhluk yang dewasa Bukan anak-anak Gitu Dan di sekitarnya Ditemukan sudah ada Teknologi Alat batu Bayangkan dengan Otak Dengan Tempurung Kepala Atau tengkorak Seperti ini Dengan kapasitas Atas ini Sudah bisa Menghasilkan teknologi Alat batu Dan sebagainya Nah dulu Dari segi anatomis Itu banyak skandal Banyak perdebatan Sebelum publikasi Ada yang bilang Ini karena kecil Dan tangannya panjang Proporsi tangannya panjang Dibandingkan dengan tubuhnya Ada yang bilang Oh ini kayak Makhluk di Afrika Tuh Yang dulu Yang masih Primitif Disebut dengan Australopithecus Katanya Tapi gak mungkin Jauh-jauh dari Afrika Ke Indonesia Katanya Lalu dari segi anatomis Tadi tengkoraknya Itu mirip Homo erectus Yang ada di Jawa Katanya Dan Dan alat-alatnya Alat-alat batunya Mirip Seperti yang Homo Atau hominid Yang Modern Jadi ada Tiga perdebatan Ini apa Maksudnya Nah Akhirnya Mereka sepaka Pada tahun 2006 Mengkategorikan ini Sebagai spesies baru Yang disebut dengan Homo floresiensis Yang jadi Kerdil gitu Kenapa bisa kerdil Ada istilah Island isolation Jadi flores itu kan Terisolasi Terisolasi Dari Air laut Nah dari proses Isolasi ini Ada yang namanya Dwarfism Atau efek Dwarfism Atau Dan juga gigantism Karena pengaruh Metabolisme Ketidakseimbangan Herbivor Omnif Apa Carnivor Dan sebagainya Nah Itu ada efeknya Yang besar jadi kecil Yang kecil jadi besar Yang gajah jadi kecil Hewan besar jadi kecil Jadi gajah disana Kerdil-kerdil Sampai kecil sekali Manusia juga Kehitungnya besar Jadi mengecil Seperti ini Tapi yang kecil-kecilnya Bisa jadi Besar Kayak burung Burung raksasa Tapi bisa terbang Lalu juga ada Fosil tikus 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 biasanya kecil Disana jadi gede-gede Dan sampai sekarang Si hewannya masih ada Dan kadang-kadang Diburu disana dimakan Karena gede ya Bisa untuk berapa keluarga Mungkin gitu Oke Sahabat jadi tadi Penjelasan mengenai Sedikit Tapi kita masih ada waktunya sih Sedikit sekali Tentang manusia Kurba Tadi dari Homo Flores Senses juga Yang ditemukan di Flores Dengan alasan-alasannya Kenapa Mengkerdil Tadi saya disampaikan Ke Almi Terus juga ada tentang Manusia yang ditemukan Di Sangiran Terus sedikit ya Tentang P8 Kita mau nunjukin Masih ada sedikit lagi ya Kita nunjukin ke Diorama yang ada di Di musim geli Tentang kehidupan Manusia putra Jaman itu kayak gimana sih Ini ya Nah ini kan Kalau ada yang datang sini Banyak yang ngomong Kenapa ini gak pakai baju Nah Disampaikan sekarang Ini Alasannya Ya kalau Kalau di dunia Paleoantropologi Paleo Paleo itu langsa lampau Antropologi itu ilmu Yang membelajari tentang manusia Secara general Jadi yang berevolusi itu Tidak cuma tentang anatomis Atau Tapi juga Cara berpikir gitu Mereka Berevolusi dari Yang belum berada Menjadi berada Contohnya Yang dulu mereka Belum ada istilah Istilah apa ya Sense of rasa malu Ya belum ngerti Dan dulu juga Mereka Kalau berburu hewan Hewan itu gak dimasak dulu Langsung dimakan-makan aja gitu Yang penting bisa bertahan hidup Masih nutrisi Dan sebagainya Gak belum mengenal Bumbu-bumbu Masak Mungkin ada dulu Mereka tahu juga Nah Lalu contoh-contoh Contoh kebudayaan Berevolusi itu Contohnya adalah Teknologi Dari Dibuktikannya Dari alat-alat batu Dari yang paling sederhana Yang Cuman Bungkahan-bungkahan Gitu Terus berevolusi Dari yang menjadi Kompleks-kompleks Misalnya Mata panah Yang dari Terbuat dari batu Dan sebagainya Untuk tombak Dan sebagainya Seperti itu Nah Biasanya kita suka berdebat Bagaimana itu Teori Apa Evolusi manusia Dan sebagainya Nah Kalau saya kasih saran Jadi manusia itu bisa Didefinisikan Dari segala macam bidang Nah Kalau di dunia Paleontologi sendiri Paleontropologi Dan sebagainya Kita membatasi Hanya dari anatomisnya Aja Dari Dari bentuk Tulang yang tersisa Nah Kalau ada yang debat Dari segi Teologi atau agama Dari segi Filosofi Dari segi Kultural Etnologi Etnografi Dan sebagainya Yaitu Kalau diadukan Itu gak akan ada Akhirnya Gak akan ada titik temunya Jadi kalau Berdebat tentang manusia Itu sebaiknya dari Sesuai bidangnya Biarkan Mereka yang berdebat Tentang Manusia di Cara Paleontologi Anatomis Biarkan mereka berdebat Cara itu Dan di dunia Paleontologi juga Kalau berdebat tentang Anatomis Anatomis itu gak ada Kesepakatan Gak ada konsensus Semuanya ya Tidak banyak Perbedaan pendapat Dan Di dunia Akademis itu Diperbolehkan Kalau kita punya Bukti yang kuat Menurut saya Pendapat ini Oh boleh Dan semuanya Menghargai Tetap kali menghargai Untuk pendapat yang disampaikan Yang penting Berdasar Berdasarnya Yaitu dasarnya Dari segi-segi Apapun yang Sekiranya kita menguasai Jangan berdebat Untuk hal yang Kita kuasai Jadinya Jangan mencampur-campurkan Oke Sahabat Kita sebenarnya sudah ada Di penghujung Dari ruangan Sejarah kehidupan Yaitu Di manusia purba Nah sekarang kita akan Pindah lagi nih Kedepan kita Untuk menjawab pertanyaan Dari seluruh sahabat Mengenai apa yang disampaikan Oleh Kak Hami Dan Kak Wilda Tari dari awal Kan sudah masuk Dari dunia Dari apa Dari geom Indonesia ya Tadi ya Tentang batuan Sekarang kita udah Di ruangan sejarah kehidupan Tentang posil Nah Kak Hami juga udah Menjelaskan banyak banget Nanti kita akan Jawab pertanyaan Dari seluruh sahabat Yang udah masuk nih Ke chatroom Boleh Nanti kita akan bahas Di depan Sambil dudukanya ya Karena dari tadi Jalan-jalan 14 jam Oh gila Sambil Kita jalani Ke depan Secep memberikan pertanyaan Untuk yang kedua Dari ruangan ini Yuk pertanyaan siap ya Pertanyaannya siap Sahabat Jadi nanti boleh dijawab Di mana kita Di sini ya Wow Sudah disediakan Oh kita sudah ada Tempat duduk Sempatan Itu Secep Di mana Di sini aja deh Gini 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 Gak tau Bu Wilda Iya Nanti Oke Jadi sahabat semuanya Ini sudah ada Kak Wilda lagi Dan Kak Halmi Oh Bu Wilda Bu Halmi Mau panggilnya ya Boleh Oke tapi sebelumnya Saya mau kasih pertanyaan dulu Tentang Quiz yang kedua Yang kedua itu Kuisnya Pertanyaannya Sebutkan manusia purba Yang ditemukan di Flores Tadi sudah dibahas Sama Kak Halmi Nama spesiesnya apa Nama spesiesnya apa Manusia purba Yang ditemukan di Flores Tadi sudah ada Silahkan jawab Ketik nama Terus juga jawabannya apa Terus dikirim di chat room kita Yang beruntung Nanti kita akan Kasih hadiah Pastinya Dan sekarang kita sudah Sampai di sesi Tanya dan jawab Yang mau nanya-nanya Nanti dijawab Sama ini Yang ada di depan Yang sudah sangat jago-jago Yang ditemukan di Flores Apa Apa namanya Spesiesnya Spesiesnya apa Oke Kalau misalkan sudah tahu jawabannya Langsung ketik nama Dan jawabannya apa Dikirim di chat room Nanti yang beruntung Akan kita kirim Hadiah pastinya Sekarang ada pertanyaan nih Dari Ipul Ipul ya Ipul Hai Ipul Semuanya Ipul Ukuran amonit Paling kecil Dan besar berapa Berarti ini ke Kak Halmi Baik Ipul Terima kasih pertanyaannya Pertanyaannya Ukuran amonit Paling kecil Dan besar Kebetulan Karena saya Bekerja di Museum Geologi sendiri Fokusnya ke Fosil Vertebrata Atau Fosil Yang bertulang belakang Jadi Kalau untuk Yang invertebrata Yang hewan-hewan laut Itu Kurang tahu Tapi yang saya tahu Ukurannya yang Amonit ya Banyak yang besar-besar sih Sampai kita pernah Mengangkutin Tapi yang kecil Nggak akan sekecil banget Kalau yang kecil Biasanya tebal-tebal Karena dari segi Jenis chambernya Atau kamarnya Itu beda sendiri Biasanya tebal sendiri Oke Kalau bocoran Yang cecep dapat Ada yang paling besar Itu 2 meter Itu dari bocoran Dicontekan Dicontekan cecep Jadi memang Di sini ada ahlinya Kalau Kak Almi Lebih ke Fertebrata Terus ada juga Yang tentang Invert Jadi setiap Ada bagiannya Tadi bocoran Dari yang cecep dapat Dicontekan Ada yang paling besar Sampai 2 meter Fosil mikro Ya bukan mikro Makro Jadi makro Perkecilnya pun Masih bisa dilihat Ya Kak Almi Masih bisa dilihat Kasat mata Oke berikutnya Masih ada pertanyaan lagi Dari siapa Untuk siapa Dinta Anindi Foraminifera Atau invertebrata Kan digunakan Untuk menentukan Lingkungan Pengendapan Dan waktu Kalau Untuk fosil vertebrata Itu biasanya Menjelaskan apa Kak Almi Sebenarnya Fungsinya sama aja Tapi ada yang langsung Atau tidak langsung Kalau di invertebrata Atau foraminifera Setiap jenisnya Misalnya Setiap jenisnya Satu individu Tul Apa Kerang Atau Cangkang Itu bisa Tahu Lingkungan Pengendapannya Seperti apa Atau Rentang umurnya Seperti apa Tapi kalau di vertebrata Karena biasanya Kelihatnya Tidak utuh Dan harus Direkonstruksi Dan sebagainya Dan misalnya Kan Kalau vertebrata Satu individunya Tidak cangkang ya Tapi banyak Elemen-elemen tulang Nah si elemen-elemen tulang Itu biasanya Ditemukannya Cuma paha Gigi Dan sebagainya Jadi Prosesnya itu Tidak langsung Jadi harus Dilihat dulu Dari Kan kalau Dari Kalau yang Dari cangkang Bisa tautan langsung Spesiesnya Kalau di vertebrata Agak sulit Harus Tau dulu Perbandingan Dari anatomis Yang hidup dari sekarang Terus Tidak langsung Itu tidak langsung Kenapa Karena Dari gigi aja Misalnya dari bentuk gigi Itu bisa Interpretasinya Terlalu Banyak Jadi bisa Kemungkinannya Bisa ini Bisa ini Bisa ini Tapi yang paling banyak Kan paling banyak ditemukan Fosil gigi ya Karena Kuat Utuh Dan itu kebetulan Yang paling mudah Untuk menentukan Lengkungan pengendapan Kenapa Karena Gigi itu Merepresentasikan Apa yang mereka makan Ada herbivore Carnivore Omnivore Kalau carnivore Kan berarti makanannya Daging-dagingan Eh apa Herbivore Sayur-sayur Daging-dagingan Nah bentuk giginya Itu ada Kalau yang runcing Runcing semua Pasti carnivore Yang sedik-sedik daging Tapi yang paling bagus Itu dari herbivore Karena bisa tahu Vegetasinya dulu Yang dimaksud tidak langsung itu Karena harus banyak Pengukuran-pengukuran Misalnya kalau Tulang Diteliti dulu lah ya Kalau tulang Tangannya panjang Itu misalnya lebih Dan kurus Misalnya Hidup di daerah yang lebih kering Lebih berumpus Kalau yang lebih Tebal-tebal Gendut-gendut Mungkin di daerah yang lebih basah Dan sebagainya Harus banyak Penelitian Atau Pengukuran lebih jauh Ke paleo-geografi Mungkin ya Lebih ke paleo-geografi Kalau melusaha langsung Eh mikropa Langsung ke Umur ya Udah Langsung Kalau ini tidak bisa ya Langsung paleo-geografi Betul Oke itu tadi jawaban dari Kak Hami Dan ditambahkan Coba Kak Wilda Cecepannya mendengarkan saja Di sini Bagus Terima kasih Keren sekali ya Berikutnya ada dari Ibu Teti ini Apakah bisa Memesan alat peragaan Peraga mikropa Di sini Alat peraga bisa enggak ya Ya kebetulan ketika Ketika kita Mendesain Semua interior ini Kita bekerjasama Dengan beberapa Banyak pihak Nah untuk yang Peragaan mikropa Sebelumnya Sebelum Sebenarnya sebelum Ini direnovasi Juga udah ada tuh ya Yang si replika Forame Fera Jadi besar Dan sebagainya Mungkin sebenarnya Kalau di museum geologi Kayaknya bisa Kalau untuk Replika-replika Karena kita juga Sudah membuat Banyak sekali Replika-replika Dari posisi-posisi Yang ada di sini Mungkin kalau yang Mikropa juga Mungkin bisa sibuk Nanti harus lebih Lebih detail lagi deh Mungkin kemanajemen ya Makasih Ibu Teti Pertanyaannya Saya belum Menyapa Ibu Teti Ini punten Halo Ibu Teti Assalamualaikum Sehat selalu Buat Ibu Teti Ini Ibu Teti Kenal dari Dulu Kuliah di U4 Ini Ibu Teti Di S3 di U4 Dan orangnya Sangat super Super sekali Pinter dan baik Jadi Puntun tadi Belum nyapa ya Bu Nah itu aja Assalamualaikum Ibu Teti Oke Ibu Teti Hai juga dari CEC Masih ikut-ikutan Lalu pertanyaan Dari Ibu Teti Ya Gigi Hiu dari Cimandiri Ada nggak Cimandiri itu Cimandiri itu kan banyak ya Ada jalan Cimandiri Ada bang Ada Cimandiri Ada di lagu juga ya Apa disebut Cimandiri Ya gimana tuh Tapi saya kurang tahu Kalau Hiu yang di Cimandiri ya Tapi sebenarnya Kalau Hiu itu dari Kan yang paling terkenal itu Dari daerah Surada Sukabumi ya Betul Nah sebenarnya Fosil gigi Hiu ditemukan Di tempat lain juga ada Terutama di daerah Jawa Barat Tapi untuk detailnya Lokasinya di situs Cimandiri Untuk Cimandiri Belum ada data dari museum sendiri ya Mungkin untuk di peneliti lain Ada Tapi kalau dari museum belum 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 menemu Kalau di museum geologi Cuma ada Cipendai Cipendai Terus Bisa Goling Bandung Barat ya Ciharuman Kalau Cimandiri sendiri Saya belum pernah dengar ya Sama Belum pernah dengar Oke Bu Berarti masih jadi PR ya Nanti Kalau untuk fosil Cimandiri di kita ada Apa nggaknya ya Nanti saya coba cek lagi Betul-betul Oke Ini masih tentang fosil nih Kayaknya memang Lagi belajarin Kayaknya lebih ke fosil Mungkin saat ini ya Ada dari Noval Nasrullah Homo floresiensis itu Merupakan manusia purba Asli flores Atau sebelumnya migrasi Dari wilayah lain Dan apa yang menyebabkan Bentuk tubuhnya kecil Sebenarnya kalau Apa menyebabnya udah ya Berbeda dengan manusia purba lain Yang pertama mungkin Atau bisa diulang semuanya deh Nah Bagaimana si Homo floresiensis ini Nyampe di pulau itu Masih banyak perdebatan Karena apa Karena ya Itu tuh ada di ujung Kan pulau di selatan Indonesia Kan memanjang Nah si flores itu Salah satunya ada yang di ujung Paling ujung Sebelah timur gitu Terus itu bermigrasinya dari mana Ada yang bilang dari Karena si bentuknya itu kayak Dari mana-mana mix gitu Campuran Jadi kita juga gak tau Itu Dari mana asalnya Ada yang bilang Itu adalah dari Homo erectus dari Jawa Yang bermigrasi ke flores Lalu ketika terisolasi Jadi kerdil gitu Tapi ada yang bilang Itu gak mungkin gitu Karena Karena di selat Lombok itu Ada arus yang sangat kuat Jadi ketikapun mereka berenang Kan gak mungkin Mereka Daratannya terekspos Karena terlalu dalam Itu arusnya terlalu kuat Jadi walaupun mereka berenang Pasti terbawa ke selatan Gitu Ada yang bilang Itu juga dari Sulawesi Bermigrasi dari Sulawesi Mengikuti Garis migrasi Dari utara itu Karena ternyata di Filipinas Juga baru-baru ini Setahun atau dua tahun lalu Ditemukan manusia kerdil juga Di pulau Namanya Homo luzonensius Tapi belum ada Penelitian lebih lanjut Yang meyakinkan bahwa Comoverensiasis Arangnya dari utara Semuanya masih Pada bertanya itu Arangnya dari utara Sulawesi Atau dari barat dari Jawa Mungkin NOPA bisa jadi Paleontologis berikutnya Untuk bergabung bersama kami Dan meneliti tentang itu Kedepannya Bisa kan Untuk memecahkan pertanyaannya Dari NOPA itu sendiri Dan dipecahkan dengan hasilnya sendiri Bisa Bisa dari bukti-bukti geologi Iya Oke Dari Pool nih Apakah sekarang masih ada Gajah yang hidup di NTT Misalnya Pulau Alor Ini Kalau sudah mau bantu jawab Atau langsung ke HALMI Nah Sampai sekarang Si gajah ini udah gak ada Keberadaannya udah tidak terlihat Di Pulau Jawa aja udah gak ada Di Bali gak ada Tapi yang anehnya itu Di sana itu Yang buat dijadikan Mas Kawin Untuk menikah itu Biasanya gading gajah Entah dari mana itu gajah didapatkan Ya mungkin dari Perdagangan gitu ya Dari Musil dari Sumatera Atau Kalimitan dan sebagainya Tapi yang untuk sekarang Di pulau Di NTT Di Alor Di Timur Di Flores Itu gak ada gajah yang hidup Tapi Mas Kawin pernikahannya Gading gajah justru ya Karena mahal banget Mungkin gajah yang di jawab Kenapa abis Mungkin Di ekspor Di ekspor ke sana Mungkin aja Oke kayak gitu ya jawabannya Terus ini masih ada Dari Ridwan Sela Terus apakah Kematian Dinosaurus Ada kaitannya Dengan meletusnya Gunung-gunung api Purba Zaman dulu pak Selain yang dijelaskan Akibat dari meteor tadi Oke Ya dari teori yang paling Fenomenal itu Katanya asteroid Tapi mungkin juga Dari perpaduan Antara asteroid Dan gunung api Misalnya Karena mungkin Dentuman Asteroid itu bisa Menstimulasi Letusan Gunung ya Saking kerasnya Misalnya Kan kayak Kayak payang Menstimulasi Gunung api Biasanya kayak Petun jaman Itu juga bisa Menstimulasi Gunung api Dan apapun itu Sebenarnya bisa terjadi Bisa Karena misalnya yang Kayak contohnya Misalnya Ledakan dosar Tambora Dan sebagainya Itu juga Efeknya sama Si abunya naik ke atas Menghalangi sinar matahari Masuk Sumber makanan Tidak ada Dan semuanya Jadi terganggu Itu juga bisa Sebenarnya bisa Jadi untuk sejarah itu Untuk masalah itu Akan selalu ada Kemungkinan yang Seperti ini Seperti ABCD Asal ada bukti geologis Asal ada bukti geologis Itu pasti ada kemungkinan Dan itu juga diambil Dari peristiwa sekarang juga Mungkin ya Gambarannya Dulu kan Kayak gitu mungkin Karena sekarang juga Ternyata seperti itu Dibentuk kawah bekasan kawah Atau gunung putbah Yang besar Yang ledakannya Bagaimana Semua teoritnya Bisa masih mungkin Kalau memang ada Bukti secara geologisnya Oke Kalau mau nambahin Tentang itu Cukup Cukup ya Dari Ibu lagi Apa yang dimaksud Dengan istilah replika Nah ini Ada juga batuannya replika Mungkin disana Kalau batuannya ada yang replika Gak ada Batuannya terbentuk Secara alami Langsung tinggal ambil Gak usah Bikin replika Seperti fosil Dan jumlahnya mungkin ada Banyak Ya beda dengan Fosil ya Kalau tadi Replika apa nih Replika adalah Adalah tiruan Jadi karena kita ingin Menjaga Dan melengkapi informasi Jadi replika Fosil-fosil yang ditemukan Misalnya pecah-pecah Jadi replika Ditiru Dibikin tiruannya Agar Kita bisa Menyimpannya Sebagai sumber informasi Dan juga melindungi Fosil aslinya Gitu Tambahannya sama Pak Halmi Replika ya tiruan Mungkin ada penjelasan Betul replika ya tiruan Ya tiruan Tiruan ya Tiruan ya Di museum itu banyak Ada Ini ya Ada beberapa Yang sudah ahli ya Merplika Fosil-fosil Jadi sudah punya Timnya ya Mungkin Pak Halmi lebih tahu Tim replikanya Siapa saja Gitu Oke Jadi tiruan ya Pokoknya Ditanyanya apa Replika Tiruan Gitu Karena kalau ditampilkan Yang asli Fosil khususnya Itu beresiko juga ya Kalmi ya Kadang-kadang Kita kan tujuannya Kadang-kadang buat edukasi Kadang-kadang disentuh Sama anak kecil Atau misalnya Jatuh atau apa Jadi Yang aslinya disimpan Kita buat tiruannya Gitu Dibuat semirip mungkin Oke Detailnya sama dengan yang asli Jadi Tetap bisa dijadikan edukasi Dan yang asli juga terjaga Ini ada pertanyaan lagi Cukup Ini nih Apakah semua manusia purba Berasal dari Afrika Jika iya Mengapa manusia di zaman sekarang Bisa berbeze-beze Berbeda-beda Warna kulitnya Apakah ada faktor Selain Genetika Apakah semua Baik Terima kasih pertanyaannya Haya Haya ya Iya Apakah semua manusia Berasal dari Afrika Nah Itu juga banyak Perdebatan Di dunia antropologi Dari dulu memang awalnya Karena Makhluk Yang seperti manusia Itu ditemukannya di Afrika Jadi Umur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu Jadi Semua Karena dulu kan Fasil yang ditemukan Sedikit Jadi Referensinya ya Oh mungkin dari Afrika Ada yang Yang sebutkan istilahnya Out of Afrika Keluar dari Afrika Jadi digambarkan Bahwa manusia purba itu Menyebar Pasal mulanya dari Afrika Lalu ke Eropa Ke Asia Lalu ke Indonesia Dan sebagainya Nah tapi Sekarang Gara-gara banyak ditemukan Fasil-fasil manusia Purba baru Ada yang bilang Ada istilahnya Multiregional Jadi katanya Oh mungkin Gak dari Afrika Gak harus dari Afrika Bisa dari mana aja Dari Dari Cina Dari Georgia Dari Eropa Terus menyebar 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 Oke Lalu Terus apa itu Kenapa warnanya Warnanya berbeda-beda Sekarang Kalau dari Afrika Kalau iya Kenapa warnanya berbeda-beda Gitu Ada rasnya Ada rasnya Ya Kalau Kalau misalnya Dari warna kulit Sebenarnya Kalau kita Semuanya kan Disebutnya Digolongkannya Manusia Yang bijak Homo sapiens Karena apa Ya karena Homo sapiens itu Gak dilihat Dari Segini anatomisnya aja Tapi dari Karena bijak Sapiens Sudah punya Memiliki Pikiran Kayak Akil balik Istilahnya kan Kalau Akil Berakal Maksudnya yang berakal Jadi gak Gak lihat Warna kulitnya Gimana Ya sebutlah Homo sapiens Karena masih bisa berpikir Bisa berkomunikasi Gitu Tidak beda-beda Kenapa warna kulitnya Berbeda-beda Karena kan Semua orang tinggal Di Geografi yang berbeda-beda Geografi yang berbeda Itu Peparan mataharinya beda Terus Peparan mataharinya beda Berarti vegetasi Yang dimakan beda Nutrisinya beda Temperaturnya beda Kan dari temperatur Bumi itu istilahnya Kalau dari Misalnya dari Segi Lintang Semakin ke atas Semakin ke bawah Semakin dingin Semakin ke tengah Kita di Karesti semakin Panas Semakin panas Nah itu yang Membedakan Warna kulit Berbeda-beda Ya istilahnya Dari nutrisi Lalu juga Mungkin Itu juga Tidak harus dari Perbedaan itu Tidak Lihat dari Tipikal dari Kulit Kulit aja Tapi juga dari Ukuran badan Misalnya Kenapa Orang-orang di Utara itu Lebih tinggi-tinggi Lebih gede-gede Itu ada Istilahnya Ada teori Namanya Bergman Rule Jadi Memang Kalau di Temperatur tinggi Orang-orang Cenderungnya Lebih gede Badannya Untuk apa Untuk menyimpan Metabolisme Biar lebih hangat Dan sebagainya Kalau yang di tengah Yang daerahnya Lebih hangat Ya lebih kecil-kecil Karena ya Memang panas Jadi Tidak usah Ada Anatomis Deport Menyimpanan itu Jadi itu jawabannya Kenapa Alasan yang ditanyakan Dari Siapa tadi? Hayat Kita bisa melihat Kalau misalkan Yang tinggal di Pesir Pantai Itu lebih gelap Biasanya Karena mungkin panas Kalau yang dekat-dekat Gunung Lebih cerah Karena mungkin dingin Itu kali ya Ada perbedaan Di lingkungan juga Faktornya Oke Ada lagi pertanyaan gak nih? Udah habis ternyata Kak Halmi dan Kak Wilda Bisa bernapas Tidak terasa ya Tidak terasa Sudah satu setengah jam Kita Jadi mungkin Kalau untuk Pertanyaan lain nih Sahabat yang masih Penasaran Nanti bolehlah bertanya Ke Bapak Ibu dosennya Masing-masing ya Karena bisa ketemu Setiap saat kan Kalau sama Kak Halmi Jauh harus ke Bandung Sama Kak Wilda Jauh harus ke Bandung Kecuali nanti Kalau udah datang Eh udah Museum dibuka Untuk umum Keseluruhan Boleh datang Nanti boleh menghubungi Para ahli kita ini Yang ada di samping kiri Dan kanan saya Oke Asal jangan saya kecep ya Nanti jawabannya sesat Oke Sahabat semuanya Terima kasih sudah bergabung Di acara Tour Virtual Museum Gelbkar ini Cacai mengumumkan dulu Pemenang dari Kuis-kuis yang Tadi sudah disampaikan Pertanyaannya Untuk kuis pertama Pemenangnya yaitu Dinta Anendi Selamat 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 Dinta Ini disini tuh Banyak banget penonton Bayaran ya Ini Rp25.000 Bayaran ya Penonton Lala Pemenang kuis kedua Yaitu ada Lily Grace Selamat Lily Dan untuk Pertanyaan terbaik Jadi kita tuh Memberikan juga Untuk bertanya Dan kita anggap Yang paling bagus Pertanyaannya itu Kita kasih hadiah Yaitu ada Ipul Jangan lupa Untuk yang menang Hadiah dari Museum Geologi ini Untuk mengikuti Media sosial Museum Geologi ya Kalau nggak ngikutin Nanti kita Hadiahnya dikansel Dikasih Kak Hami Cecep dan Kak Wilda ya Karena kan ada tiga Oh jangan lupa Sahabat semuanya Ikuti media sosial Museum Geologi Nanti Pemenangnya Karena kita Share juga Di story Museum Geologi Bisa hubungi Ke DM Museum Geologi DM ke Instagram Museum Geologi Untuk memberikan Alamat dan sebagainya Eh nggak deh Kita akan kirim Ke alamat kampus ya Kita akan kirim Ke Universitas Pakuan Nanti hadiahnya Nanti dititip Ke kampus ya Nanti bisa diambil Di situ Sekali lagi terima kasih Untuk seluruh sahabat Yang sudah bergabung Di kunjungan virtual Hari ini Terima kasih Kak Hami Terima kasih Kak Wilda Oke Yang sudah Hari ini Membantu Cecep Untuk menjelaskan Semua yang ada Di Museum Geologi Kalau Cecep aja Pasti langsung Pingsan Karena nggak bisa Sedetail itu ya Oke Terima kasih Sahabat-sahabat semuanya Di rumah Untuk Bapak Ibu dosen Terima kasih Sudah memimpin Siswa-siswanya Siswanya lagi Masih siswanya Untuk berkunjung Secara virtual Di Museum Geologi Mudah-mudahan Nanti bisa langsung Berkunjung lagi Ke Museum Geologi Setelah pandeminya usai Jangan lupa Untuk selalu melaksanakan Protokol kesehatan Dimanapun berada Terus juga Jangan lupa Untuk mengikuti Media sosial Museum Geologi Ada Instagram Di Atgeomusei Youtube channel Di Museum Geologi Dan Facebook Di Sahabat Museum Geologi Terima kasih Untuk Universitas Pakuan Bogor Akhirnya Saya pamit Sama Kak Hami Dan juga Kak Wida Terima kasih Sekali lagi semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah ya Museum Geologi Smart Museum Smart People Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Udah gitu Udah gitu Udah gitu Udah 11 Terima kasih.